Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Putri Ayurifani NIM A1 C31972 Kali ini saya akan melakukan percobaan decoder dan encoder menggunakan aplikasi Proteus Langsung saja Komponen yang kita perlukan yaitu gerbang A&B Gerbang OR Gerbang Node Logic Proc Logic Stage Di sini kita akan melakukan 2 rangkaian Yang pertama encoder 4 ke 2 Dan decoder 2 ke 4 Yang pertama kita akan melakukan percobaan rangkaian Encoder 4 ke 2 Di sini kita memerlukan logic stage 4 buah Lalu gerbang OR Yang logic pro pertama ini Kita gabungkan ke OR pertama Kaki pertama Lalu yang dibawanya Kita gariskan ke kaki yang kedua Untuk kaki pertama OR Gerbang kedua ini Kita tarik Ke garis 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 Gerbang OR Kaki pertama Dan Untuk data input yang ketiga Kita tarik garisnya Hingga ke kaki Terakhir Gerbang OR Dan untuk input yang dibawa ini Kita sengaja untuk mengkosongkannya Dan setelah kita rangkaian Kita letakkan logic Probenya di sini Kita hubungkan Ini merupakan variable A3 A2 A1 Dan A0 Data pertama yang akan kita gunakan adalah 0 0 0 Maka kita simulasikan Untuk data outputnya dihasilkan 0 dan 0 Lanjut Ke data input 0 0 1 0 Didapati bahwa Data output untuk gerbang kedua ini Yaitu sebesar 1 Dan untuk data output pada gerbang pertama ini Yaitu sebesar 0 Lanjut ke 0 1 0 0 Nah data input 0 1 0 0 ini Didapati hasil data outputnya Yang pertama adalah 1 Dan data output yang kedua adalah 0 Lanjut ke 1 0 0 0 Nah untuk 1 0 0 0 ini Data output yang dihasilkan Itu sebesar 1 Dan dibawanya juga 1 Yang terakhir kita memasukkan nilai 0 0 Maka data output yang dikeluarkan adalah 0 juga Hal ini mengatakan bahwa Bila data input salah satunya Yang bernilai 1 Maka data output yang dihasilkan Salah satunya juga bernilai 1 Tetapi jika semuanya bernilai 0 Data inputnya Maka data output yang dihasilkan juga 0 Lanjut ke decoder Dua keempat Ini kita menggunakan logic stage nya Dua Yaitu gerbang node nya juga Dua Dan gerbang AMD nya Kita hubungkan Kita hubungkan Terima kasih telah menonton Setelah kita rangkai seperti ini Maka kita tinggal memasukkan data inputnya Yang pertama kita akan menggunakan nilai 0 0 Maka data output yang dihasilkan adalah 1 0 0 0 Bila kita ganti menggunakan nilai inputnya 0 1 Maka data output yang dihasilkan adalah 0 1 0 0 Bila data inputnya 1 dan 0 Maka data output yang dihasilkan Yaitu 0 0 1 0 Dan yang terakhir Bila data inputnya 1 1 Maka data output yang dihasilkan adalah 0 0 0 1 Sehingga kesimpulan didapati adalah Encoder adalah Sebuah rangkaian logika Yang berfungsi untuk mengkonversikan Kode yang lebih dipahami oleh manusia Sedangkan decoder adalah Suatu rangkaian logika Yang berfungsi untuk mengkonversikan Kode yang kurang dikelah manusia Kedalam kode yang dapat dipahami manusia Seperti itulah Bentuk dari gerbang encoder dan decoder Mohon maaf jika ada kesalahan Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh